Halo Sobat Medkong, saat ini saya berada di kawasan Bukit Duri Nah, di kawasan ini dahulunya banyak rumah-rumah warga Dan saat ini rumah-rumah tersebutlah digusur untuk pelebaran Sungai Ciliwung Nah, sayangnya warga-warga di sini belum menerima uang ganti rugi Bahkan solusi dari Pemprov untuk menempatkan rusun bukanlah solusi yang tepat Karena di sana mereka harus mengeluarkan uang yang lebih besar Yaitu uang sewa Alhasil bagi yang memiliki ekonomi tidak stabil Terpaksa harus bertempat tinggal seadanya Seperti Pak Kosim yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung Harus menempati udang air yang terpaksanya tidak layak unik Selinkan saya aja terus terang aja di kerjanya Ya, gak ada istrinya baru-baru sekali tempat tinggal Sampai gak punya kita curan gak ada untuk gantian apa Ya, perlukan atau kita tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat Makanya keluarga saya kalau kata susah, susah banget Kalau gak ada, gak ada satu kali Sampai tiga hari ke makan Bukus berada atau lokasi itu bukan hanya problem tanah dan rumah Tapi problem pekerjaan, problem hak sipil juga Ada juga problem kohesi sosial masyarakatnya Rupanya Pemprov BK Jakarta telah memberikan solusi kepada warga Bukit Duri Dengan program Community Action Plan kedua Dimana program tersebut nantinya akan membangun kampung susun Di atas lahan 1,6 hektare Nah, program tersebut juga akan melibatkan masyarakat Dalam membangun kembali perkampung Yang kedua itu artinya Komplian Kapsi Pil Lalu Rencana Pembangunan Salat Negara Bukit Duri Jadi, kita sudah lalu Yang sudah lalu, tutup mata di tempat Lalu ini, buka Itu khususkan Itu warga Bukit Duri Saya katakan warga begitu Kalian itu pahlawan bagi warga Bukit Duri Yang memang berat sekali Pengorbanan mereka berat sekali